Suhu udara meningkat di Bali Suhu udara panas menerpa daerah Bali beberapa hari ini. Menurut Putu Pradiatma Wahyudi selaku prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, disebabkan beberapa faktor, mulai dari Bali masih memasuki fenomena global El Nino, adanya polesai siklonik di utara Australia hingga adanya gerak sembuh matahari yang berdampak pada peningkatan sinar matahari sehingga suhu panas menjadi meningkat. Cuaca panas atau suhu udara panas beberapa hari kemarin. Yang pertama itu adalah kita sebenarnya masih dalam fenomena global yang kita sebut dengan El Nino masih terjadi dan masih dalam kategori moderat yang dimana akan mengalami penurunan secara gradual pada bulan April, Mei, Juni 2024 hingga menuju ke netral. Kemudian yang kedua itu terdapat pola sirkulasi siklonik di utara Australia sehingga masa udara basah tersebut tertarik menuju ke Australia tersebut dan berkurangnya tutupan awan di wilayah Bali sendiri. Kemudian yang ketiga itu dimana kita masuk dalam gerak sembuh matahari dimana dari belahan bumi bagian selatan yang dimana posisi matahari sekarang bergerak menuju ke daerah ekwator sehingga penyinaran matahari secara intensif meningkat dan itu menyebabkan suhu udara panas di wilayah Bali. Itu yang paling terpapar keras di daerah Bali Utara, Selatan dan mana untuk suhu panasnya? Oh iya, untuk suhu udara panas ini biasanya terjadi di daerah yang penduduknya padat ya seperti di Kota Depasar yang baru-baru kita kemarin rasakan suhunya tercatat itu sampai dengan 34 derajat celcius. Apakah ini akan berlangsung berapa hari ke depan atau minggu ke depan? Suhu ini diperkirakan akan berlangsung 2-3 hari ke depan masih sama dengan hari ini dan kemarin suhunya. Peningkatan suhu panas paling dirasakan di daerah berpenduduk lebih padat dari daerah lainnya di Bali. Kondisi ini menurut dirinya akan dirasakan 2-3 hari ke depan di beberapa daerah di Bali.